Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Muslim Kepri yang mulia Dikatakan bahwa tanda daripada orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan hidayah Ila sabili najah, menuju jalan keberuntungan dunia dan akhirat Adalah baik sangka kepada orang lain dan buruk sangka kepada diri sendiri Baik sangka kepada orang lain dan buruk sangka kepada diri sendiri adalah akhlak yang mulia Betapa tidak, seseorang yang baik sangka kepada orang lain adalah orang yang mampu memetik hikmah dari kesalahan dan aib orang lain Dia tidak melihat kesalahan dan aib semata, tetapi melihat sesuatu dibalik kesalahan dan aib tersebut Sedangkan buruk sangka kepada diri sendiri akan melahirkan sifat tawadu atau rendah hati Karena menyadari bahwa diri sendirilah yang penuh kesalahan dan aib Dengan demikian, dia hanya sibuk untuk memperbaiki kesalahan dan aib diri sendiri Saudara Muslim Kepri yang mulia Tidak ada orang yang terlepas dari berbuat kesalahan dan aib Kecuali para nabi dan rosulnya, serta para malaikatnya Al-Quran dan hadis telah menjelaskan kepada kita untuk menutup kesalahan dan aib orang lain Serta senantiasalah menilik kesalahan dan aib diri sendiri Maka benarlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Aribillah Raja Ali Haji Seperti tertulis di dalam Kulidam 12 Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka Beliau pun telah menyampaikan bahwa Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka Tentunya hal ini sejalan dengan sabda nabi SAW Barang siapa menutupi aib orang lain Niscaya aibnya akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat gelap Sebaliknya, barang siapa membuka aib orang lain Niscaya aibnya akan dibuka oleh Allah di padang masyar Yang disaksikan oleh semua makhluknya Na'umuzubillahiminzali Saudara Muslim Kepri yang mulia Para ulama telah pun mengajarkan kepada kita bahwa Maksud menutupi kesalahan dan aib orang lain adalah Seumpama mata yang ditutup yang tidak melihat sama sekali kesalahan dan aib tersebut Tetapi melihat hikmah dibaliknya Dan ingatlah ketika melihat kesalahan dan aib orang lain Meskipun disanya diam dan tidak membicarakan itu Belumlah yang dimaksud dengan menutupi kesalahan dan aib orang lain Di dalam surah Ali Imran ayat 27 Allah Azza wa Jalla berfirman Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman bahwa Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang Berarti malam ada di dalam siang Maka tertutuplah malam Timbulah siang Sedangkan dia memasukkan siang ke dalam malam Berarti siang ada di dalam malam Maka tertutuplah siang Timbulah malam Saudara Muslim Kepri yang mulia Firman tersebut menurut para ulama bermakna Allah Azza wa Jalla Telah menimbulkan taubat Daripada segala maksiat Maka sebagai seorang Muslim yang berakhlak mulia Yang memiliki sifat baik sangka kepada orang lain Dia menutup mata tidak melihat kesalahan dan aib orang lain Tetapi melihat hikmah yang ada di baliknya Seumpama maksiat Tidak dilihat sebagai maksiat semata Tetapi melihat kebaikan yang mungkin lahir daripadanya Bahwa maksiat akan menimbulkan taubat Maka marilah kita bersaksi dengan hati Mata Telinga dan seluruh jasad bahwa Tidak ada yang berhak disempah Kecuali hanya Allah Azza wa Jalla Dia bersifat maha memelihara Dia bersifat maha menjaga Dia bersifat maha menutupi aib hamba-hambanya Marilah kita mengikuti sifat-sifat dari yang maha mulia Yakni memelihara, menjaga, dan menutupi aib hamba-hambanya Maka kita pun wajib Memelihara, menjaga, dan menutupi aib sesama hamba Saudara Muslim Gebru yang mulia Keaiban orang jangan dibuka Keaiban diri hendaklah sangka Kiranya inilah akhlak mulia Seorang Melayu sejati Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati